Halo guys, balik lagi dengan Gadget Adin di sini. Guys, lu pengen bikin handphone lu ini nggak? Tampil di layar monitor yang lebih besar. Oke guys, ini adalah kabel converter yang bisa merubah semua input digital. Kayak handphone, iPad, apapun ya, yang punya USB Type-C input, micro USB, atau Apple Lightning. Itu bisa mirroring ke monitor yang lain lebih besar dengan input HDMI. Jadi, PXMHA 130. Nah, apa ini sih pake penjualan dalamnya? Gampang banget ya. Jadi, di dalamnya itu sudah ada buku manual. Buku manualnya juga berbahasa Indonesia, dan ini penjelasannya juga gampang dan mudah dibaca. Dan juga ada kabelnya, kabel converter HDMI to micro USB. Tapi, iPad, tablet, iPhone, Android, apapun yang punya USB Type-C juga tetap bisa. Misalnya dia sudah Android 8 ya. Nah, si konektor ini materialnya lumayan bagus, dan dia nggak ninggal di sini jari. Kayak doff gitu ya. Materialnya aluminium allow connector, bagus untuk lepas panas sih ya guys ya. Juga teksturnya menek banget untuk dipegang. Terus kabelnya, kabel lu itu tebal, dan nggak bikin gampang ngelilir. Ini kayak kabel yang lu lihat, kayak setrikaan gitu ya, tebal. Jadi, lu nggak usah khawatir, kayak lilit segala macem. Gua yakin ini, kabelnya aman dari kesetru, ramah untuk keluarga atau manusia. Nah, pada kabel input yang ke monitor, itu ada dua ya. HDMI dan USB. Jadi, dia butuh power 5V, 2A maksimum ya, untuk USB ini. Lu bisa pake adapter tether manapun ya. Atau lu pake via powerbank juga bisa, nggak ada masalah. Selalu colok, lalu masukin device, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, dia akan tampilnya mirror di sini, muncul, dan selanjutnya adalah, Lu cukup download di Android atau di Play Store. Atau bisa download aplikanya sendiri. Atau lu bisa scan ini dengan handphone atau gadget lu sendiri ya guys ya. Bahkan untuk di iPad ya, gua kasih tau ya, lu nggak perlu aplikasi sama sekali. Lu pengen play, lebih gampang gitu guys. Nah, pada Android ya, kita coba Android dulu. Itu nggak banyak aplikasi atau sesuatu yang berat untuk di install ya. Nggak butuh skill khusus. Lu cuma butuh nanti ketika di connect dengan USB Type-C atau micro USB dari Android lu. Dia akan muncul biasanya USB use for apa. Nah, lu pilih yang no data. Biasanya kalau kita ngomong ke komputer, kita colok ke USB itu. Maksudnya file transfer, foto transfer. Nah, ini pilih yang no data. Jadi, dia akan minta akses permission, allow semua. Dan mirroring bisa langsung dipilih, allow. Nah, setelah gua ngomong mirroring, itu pengalaman gua menggunakan Android itu nggak punya kendara sama sekali ya. Ini semua aplikasi-aplikasi Android bisa gua putar. Bahkan pertama kali yang gua coba kayak misalnya TikTok, social media, Instagram, segala macem itu mempunyai kendara sama sekali. Ya, terus gua juga coba main game. Ya, main game kayak PUBG. Itu bisa dilakuin ya. Screen mirroring. Dan itu gua ngerasa nggak nemu panas sama sekali. Dan juga resolusinya bisa diatur sesuai dengan selera lu ya, guys ya. Untuk game, aman. Terus untuk media. Ini mungkin banyak orang pake. Ini beberapa aplikasi yang gua coba, itu nggak bisa diputar terkait security kayak video. Di aplikasi video di Android itu, walaupun gua punya subscribe yang premium ya, itu kita nggak bisa nonton di air yang besar. Dia belum support HDCP ya, yang bisa mendukung hak cipta. Hak cipta digital itu nggak bisa di-expans ya. Tapi kalau aplikasi-aplikasi lain ya, kayak Vue, WeTV, terus YouTube, itu tentu bisa dengan sangat lancar ya, guys. Dan dulu bisa pilih resolusinya sesuai dengan selera lu. Nah, mana juga di handphone juga bisa dipake sebagai fungsi eksternal monitor ya. Seperti yang gua bilang ya, gua pake ini kalau misalnya kalian yang seneng live streaming, mungkin ya nge-type stock segala macem, itu bisa lebih mudah ya. Karena seperti contoh ya, ini gua aktifin kameranya bisa muncul di belakang ya. Dan itu bisa lu pake sebagai second monitor. Jika lu punya multimedia dengan source yang misalnya 4K, itu ditampilin dengan player bawaan itu juga sama. Lancar, nggak ada kendala sama sekali, bisa diputar ya. Kecuali lagi-lagi kayak Netflix, video.com, ya itu nggak bisa. Dan pengalaman gua pake ini, dalam waktu yang lama, tidak bikin panas handphonenya ataupun si alatnya. Menarik. Dan juga kita mau coba ke iPad ya. Ketika gua coba di iPad ini, gua lebih takjub karena ternyata pas dicolok ke iPad, dia langsung kenal dan langsung bisa block and play. Jadi kita bener-bener nggak perlu install-install aplikasi yang ribet, cukup klik tombol trust di iPad, seperti kayak biasa kita langsung ngomputer, dan langsung boom. Gua coba kayak aplikasi untuk notes, ya good notes, segala macem, editing, segala macem, itu bisa dipakai di iPad dan termonitor, termiroring dengan sangat baik ya guys ya. So, ini menarik banget ya. Kalau lu pengen tau, harganya di mana dan beli di mana, gua masukin link-nya di deskripsi, dan ini menarik karena dia sudah berani kasih garansi 18 bulan. So, kalau mau coba, link di bawah. Sampai jumpa di video yang lain, bye-bye. 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 Sampai jumpa di video yang lain, bye-bye.